Korban meninggal akibat serangan kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis teroris KST di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua bertambah. Beratuh Mar Wilson Anderson yang sebelumnya menderita luka-luka kini meninggal dunia. Sebelumnya, pada Sabtu 26 Maret 2022 sore, aksi keji berupa penyerangan pos marinir perikanan kuari bawah di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, tersebut menewaskan seorang anggota TNI, yakni Ledha Marmoh Iqbal. Ledkol Infantri Chandral Kurniawan SA dalam keterangan Minggu 27 Maret 2022 siang mengatakan korban meninggal bertambah menjadi dua orang. Saat ini, proses evakuasi personel Satgas Muara dan Perairan atau MUPE Korps Marinir dari distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua dibawa ke Bandara Moses, kilangintimika Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pada Minggu 27 Maret 2022 menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Sedangkan 6 orang korban luka-luka antara lain Serda RF, BP, EES, Peratu ASA, Prada ADP, dan LH langsung dirawat di IRDRSUD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kemudian untuk dua orang yang mengalami luka ringan antara lain Peratu RS dan DS masih berada di Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua. Menurut Wakapendam, korban meninggal dunia atas nama Almarhum Ledha Moh Iqbal. Rencananya pada Senin 28 Maret 2022 akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan pemberangkatan ke rumah duka menggunakan pesawat udara ke Makassar dan lanjut menuju kendari. Termasuk Almarhum Peratu Wilson Anderson juga direncanakan pada Senin 28 Maret 2022 akan dilaksanakan upacara pelepasan jenazah dan diberangkatkan ke rumah duka menggunakan pesawat udara transit di Makassar, Surabaya, kemudian menuju Kupang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!